Pendakwah Ustadz Hilmi Firdausi berkomentar terkait dengan viralnya penggunaan pawang hujan dalam ajam MotoGP di sirkuit Mandalika pada minggu 20 Maret 2022. Tidak boleh membanding-bandingkan. Orang biasakan, biasakan hidup ini jadi hamba, jangan jadi Tuhan. Anda jadilah hamba, jangan jadi Tuhan. Tuhan, urusan Tuhan itu mencari kesalahan orang, mengkoreksi kesalahan orang, itu Tuhan. Allah subhanahu wa ta'ala yang mengadili, yang memfonis, itu Allah bukan malaikat juga. Aksi pawang hujan bernama lengkap Rara Istiulandari ini sontak menjadi sorotan dunia. Wanita yang akrab di Sapa Mbak Rara itu langsung beraksi keliling sirkuit Mandalika saat hujan deras melanda. Menurut Hilmi, Allah menunjukkan kuasanya terhadap apa yang terjadi di Mandalika. Selain itu juga, Tuhan memberi pelajaran berharga bagi orang yang masih mempercayai klinik. Kalau kamu minta dan Allah tidak memberi, Allah ingin menunjukkan badian jad yang dikjaya dan kamu lemah. Jika tidak bisa mengatur badai Allah. Fafikul dan huwamu ta'arifun ini, Allah memperkenalkan jadinya. Itu aku syukur atau Tawa Tawadu. Nak jikai syukur, nak rajikai. Ini pas rajikai kan pasti banyak pulau menunggu. Bukan gadahannya jeneng-enggak. Bukan jenang sukanya, Bihakannya jeneng-enggak. Bukan gadahan pulau. Bukan pulau itu, eh pasti pulau lemah. Terusnya, Allah saka KDW. Makanya pendidikan keagamaan itu penting. Bagaimana supaya orang itu menjadi moderat, toleran, bisa menghargai satu sama lain. Dan juga ingat, yang membuat agama itu sering disalahpahami, menimbulkan orang menjadi benci. Karena agama itu dipolitisir gitu loh, untuk kepentingan politik. Padahal agama itu bukan untuk itu. Apalagi kemudian merasa bahwa, oh kamu salah, kami benar. Tidak boleh seperti itu. Hari ini di Mandalika, Allah menunjukkan kuasanya. Memberikan pelajaran berharga bagi orang-orang yang masih percaya klinik dan seterusnya. Indonesia negara yang maruitas penduduknya muslim dan pasti tahu bahwa percaya hal-hal berbau kemusyrikan adalah dosa besar. Mari luruskan akhidah agar negeri ini barokah. Tulis Hilmi dikutip seputar tangsel.com dari akun twitter at Hilmi 28 pada Senin 21 Barat 2022. Pendakwah Ustadz Taufik Damas melontarkan sindiran keras kepada orang yang menyebut negeri ini darurat akhidah. Ia menilai bahwa kesombongan orang tersebut melebihi kesombongan iblis. Taufik Damas mengatakan bahwa kesombongan karena harta, ilmu, atau jabatan masih masuk akal. Tapi lanjutnya, kesombongan karena akhidah merupakan hal yang sangat tidak masuk akal. Contohnya adalah orang yang mengatakan bahwa negeri ini darurat akhidah. Sombong yang melebihi kesombongan iblis, kata Taufik Damas pada Senin 21 Maret 2022. Dalam cuitannya tersebut, Taufik Damas menanggapi aktivis dakwah Hilmi Firdausi yang mengatakan Indonesia sedang mengalami darurat akhidah. Sombong amat, kata Taufik Damas. Dalam cuitan yang ditanggapi Taufik Damas, Hilmi Firdausi menanggapi cuitannya soal pawang hujan musyrik, yang mendapat banyak kritikan dari netizen. Ia mengaku sedih serta berdoa agar Tuhan memberikan petunjuk kepada mereka yang belum paham. Dari ribuan komen yang masuk di postingan saya tentang pawang hujan kemarin, Saya tersenyum sekaligus sedih. Benar kata kaya-kaya kami, negeri ini sedang darurat akhidah. Kata Hilmi Firdausi melalui akun Twitter pribadinya pada Senin 21 Maret 2022. Jika yang bicara non-muslim dapat dipahami, tapi ini yang bicara muslim. Ya Rob, berikanlah petunjuk kepada mereka yang belum paham. Amin. Ada pun sebelumnya, Hilmi Firdausi menyoroti kegiatan MotoGP Mandalika 2022 yang menurutnya di Bumbu Iklanik. Sebagai mana diketahui, pengguna jasa pawang hujan dalam acara MotoGP ini memang menjadi sorotan berbagai pihak. Sebagian menilai bahwa ritual pawang hujan merupakan sebuah bentuk kemusrikan serta membuat malu Indonesia. Namun ada pula yang membela bahwa ritual pawang hujan ini merupakan bagian dari tradisi lokal Indonesia yang mesti dihargai. Hari ini di Mandalika, Allah menunjukkan kuasanya memberikan pelajaran berharga bagi orang-orang yang masih percaya klinik. Kata Hilmi Firdausi pada minggu 20 Maret 2022. Indonesia negara yang mayoritas penduduknya muslim dan pasti tahu bahwa percaya hal-hal berbau kemusrikan adalah dosa besar. Mari luruskan akidah agar negeri ini barokah, sambungnya. Setelah ditelusuri, komentar beberapa netizen memang memprotes cuitan Hilmi Firdausi mengenai pawang hujan tersebut. Netizen dengan nama akun Debley, membalas bahwa sekalipun penduduknya mayoritas Islam, Indonesia bukan negara Islam, melainkan negara kesatuan berlandaskan Pancasila. Silahkan Anda menjalani apa yang Anda imani, tapi jangan mengganggu apa yang diimani orang lain. Masalah dosa itu urusan yang maha kuasa. Jangan Anda lalu menjadi Tuhan, menghakimi orang lain yang tidak seiman, katanya. Netizen dengan nama akun Ed Njimas Rumi mempertanyakan dari mana Hilmi Firdausi mengetahui bahwa pawang hujan tersebut musrik. Ustadz tahu dia musrik dari mana. Di mana-mana perbuatan Allah pun kan tergantung niat. Uang berdoaannya juga sama Tuhan? Suh zon Ustadz? Atau emang agama dipakai politik terus? Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah buat Ustadz. Amin ya robbal alamin, katanya. Tugas kami adalah mendidik masyarakat supaya paham agama terutama adalah menjadi paham yang moderat, paham yang toleran, paham yang bisa saling menghargai satu sama lain. Lakum, jin, hukum, walia, jin, untuk kalian, agama kalian, untuk ku agamaku. Tidak boleh membanding-bandingkan. Aksi pawang hujan bernama lengkap Rara Istiulandari ini sontak menjadi sorotan dunia. Walidah yang akrab di sapa Mbak Rara itu langsung beraksi keliling sirkuit Mandalika saat hujan deras melanda. Menurut Hilmi, Allah menunjukkan kuasanya terhadap apa yang terjadi di Mandalika. Selain itu juga, Tuhan memberi pelajaran berharga bagi orang yang masih mempercayai klinik. Kalau kamu minta dan Allah memberi, Allah ingin menunjukkan bahwa dia adat yang baik. Kalau kamu minta dan Allah tidak memberi, Allah ingin menunjukkan bahwa dia adat yang dikjaya dan kamu lemah. Jika tidak bisa mengatur adat Allah. Fafiqun dan huwa muta'arifun ini, Allah memperkenalkan adatnya. Itu saya syukur atau tidak tahu. Saya tidak menyukur, saya tidak menyukur, saya tidak menyukur. Ini saat menyukur, saya tidak menyukur. Saya tidak menyukur. Bagaimana pendidikan keagamaan itu penting. Bagaimana supaya orang itu menjadi moderat, toleran, bisa menghargai satu sama lain. Dan juga ingat, yang membuat agama itu sering disalahpahami, menimbulkan orang menjadi benar. Karena agama itu dipolitisir gitu loh untuk kepentingan politik. Padahal agama itu bukan untuk itu. Apalagi kemudian merasa bahwa, oh kamu salah, kami benar. Tidak boleh seperti ini. Hari ini di Mandalika, Allah menunjukkan kuasanya. Memberikan pelajaran berharga bagi orang-orang yang masih percaya klinik dan seterusnya. Indonesia negara yang maruitas penduduknya Muslim dan pasti tahu bahwa percaya hal-hal berbau kemusyrikan adalah dosa besar. Mari luruskan akhidah agar negeri ini barokah. Tulis Hilmi dikutip seputar tangsel.com dari akun Twitter at Hilmi 28 pada Senin 21 Barat 2022. Tidak boleh orang merendahkan agama apapun. Soal kami benar, kalian salah, itu bagian-bagian kita aja. Nanti di akhirat Tuhan Allah yang akan berhati-hati.